Jakey, saya akan melindungi Anda sehingga hari yang saya mati. Terima kasih telah menonton! Ia sedang mencari ikan, dan nampaknya hawa dingin itu tidak menjadi penghalang baginya untuk mencari makanan. Dia sudah terbiasa dan cukup lihai menangkapnya. Scenes berganti, samar-samar seorang pria berteriak minta dibukakan pintu. Dan ayah di sampingnya yang bernama Troy mengatakan jika dia akan selalu melindunginya apapun yang terjadi. Nampak wajah ayahnya begitu panik. Dia tergesa-gesa membawa anaknya ke suatu tempat, dan ternyata itu adalah mimpi yang sama yang menghantui Jake selama ini. Troy mengatakan jika Jake aman di sana. Selanjutnya, Troy bercerita jika di luar sana telah terjadi perang dunia yang ketiga, dan membuat kekacauan di mana-mana, sehingga semua orang saling membunuh, dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Troy membawa Jake bersembunyi di tengah hutan jauh dari peradaban untuk keselamatan mereka berdua. 20 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Kini Jake telah tumbuh dewasa. Pada suatu hari di tengah musim dingin, Jake telah kembali dari berburu ikan. Esok harinya, mereka sedang berjalan-jalan untuk mencari kayu bakar. Setelah itu, mereka dikagetkan dengan suara tembakan. Seketika itu juga, Troy memerintahkan Jake untuk segera bersembunyi di dalam rumah. Sementara dia mengambil senjatanya hendak melihat-lihat keadaan sekitar. Troy pergi ke tempat di mana ia memasang jebakan dan memeriksanya. Jake hanya bisa dia menunggu ayahnya kembali pulang. Namun, ia mendengar lagi suara tembakan. Karena khawatir, akhirnya Jake menyusul ayahnya untuk memastikan keadaan ayahnya itu. Tak berapa lama kemudian, ia menemukan ayahnya yang tengah menyeret seorang pria yang telah terkapar tak berdaya. Dan beruntungnya, pria itu tidak pandai menembak. Troy berkata jika Jake harus selalu waspada terhadap orang yang melintasi wilayah mereka. Karena saat peperangan seperti ini, hanya ada satu aturan, yaitu membunuh atau dibunuh. Jake melihat ayahnya terkena luka tembakan di perutnya. Troy menyuruh Jake untuk mengurus mayat pria itu sementara dia kembali pulang. Sebelum mengubur pria itu, Jake memperhatikan kalung salib yang dikenakannya. Tiba-tiba, pria itu terbangun hingga membuat Jake terkejut. Pria itu dengan terbata-bata mengatakan agar Jake menyampaikan pesan pada putrinya jika ia menyayanginya. Kemudian pria itu pun tewas. Di rumah, Troy sudah terlihat sehat dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Kesokan harinya, Jake pergi keluar dan bersantai di atas batu, di mana dia menyimpan semua barang-barang peninggalan milik orang-orang yang telah tewas dibunuh ayahnya. Ia melihat benda-benda dari orang luar yang tak pernah ia temukan di tempatnya. Beberapa saat kemudian, terlihat ayahnya yang tengah kesakitan karena luka di perutnya kini telah menginfeksi. Jake menemukan ayahnya tergeletak di lantai. Jake pun sangat khawatir dengan kondisi ayahnya itu. Keadaan ayahnya pun semakin kritis. Kemudian, sang ayah menyuruh Jake pergi ke kota untuk mengambil obat di apotek. Dan ayahnya berpesan agar Jake selalu bersembunyi dan jangan terlihat oleh orang lain. Sebelum pergi, ayahnya menyuruh Jake untuk mengambil buku yang disembunyikan di suatu tempat. Yang ternyata buku tersebut berisi peta dan pengobatan medis. Sebelum pergi, Jake disumpah oleh ayahnya untuk membunuh semua orang yang dia temui di jalan. Ketika berangkat, Jake pun juga harus berhati-hati dengan jebakan-jebakan yang dia pasang bersama ayahnya. Dan Jake pun melanjutkan perjalanannya di tengah musim salju yang sangat dingin. Beberapa saat kemudian, Jake bertemu dengan seorang wanita yang sedang memperbaiki alat ranjau. Jake yang teringat akan pesan dari ayahnya langsung membidik wanita tersebut dengan senjata yang dilah ia bawa. Itu adalah pertama kali dia bertemu dengan manusia lain selain ayahnya sendiri. Namun karena ragu-ragu, Jake pun mengurungkan niatnya membunuh wanita tersebut. Scene berpindah di mana Jake sedang bersembunyi masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Saat sedang mencari obat, dia mendengar suara langkah yang mendekat. Dan ternyata, itu adalah wanita tadi yang ia lihat. Jake mencoba bersembunyi, tapi usahanya sia-sia. Wanita tersebut melihat Jake yang sedang bersembunyi. Jake pun berusaha kabur dari tempat itu. Cerita berpindah di mana Jake yang telah berhasil kembali ke rumah dan membawa obat untuk ayahnya. Dan ayahnya bertanya pada Jake, apakah dia bertemu dengan seseorang? Jake berpohong menjawab jika ia telah membunuh orang yang ia temui tersebut. Dan Jake meyakinkan ayahnya jika dia tidak diikuti oleh orang. Dan ayahnya pun bangga kepada Jake karena Jake telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian, Jake pergi ke sebuah tempat sampah. Ia terlihat sedang membakar sebuah foto wanita dari pria yang dibunuh oleh ayahnya kemarin. Pada malam harinya, Jake dan ayahnya sedang makan malam dan ayahnya berkata bahwa stok daging mereka kini hanya tersisa satu saja. Dan hanya cukup untuk beberapa hari. Ternyata sisa daging yang lain disembunyikan oleh Jake agar ayahnya mengizinkannya untuk pergi berburu. Tetapi, bukannya berburu, Jake ternyata menemui wanita yang ditemuinya kemarin saat mengambil obat ayahnya. Jake menodongkan pistol ke arah wanita itu. Dengan ketakutan, wanita itu bertanya siapa Jake. Lalu, ia pun menyebutkan jika namanya adalah Henrietta. Dia juga berkata jika ia tinggal sendirian di rumah itu. Jake yang berpikir jika wanita itu bukanlah suatu ancaman, lalu ia menurunkan senjatanya. Henrietta menawari Jake apapun yang ia inginkan. Jake akhirnya menginap di rumah wanita tersebut. Jake melihat barang-barang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena sejak kecil, ia hanya melihat hamparan salju dan hutan saja. Ketika Jake mandi, Henrietta secara diam-diam mengambil senjata milik Jake. Jake yang menyadari hal itu langsung mengambil pisau dan keluar. Ketika menemukan Henrietta, Jake mengancam akan membunuhnya. Namun dengan tenang, Henrietta berkata pada Jake bahwa senapanya akan dikembalikan ketika dia pulang esok. Akhirnya, Jake pun mengalah. Lalu Henrietta menghidangkan makanan enak untuknya. Jake nampak sangat menyukai makanan tersebut. Karena makanan semacam itu belum pernah dia rasakan selama ini. Jake hanya memakan daging tawar dan tidak diberi bumbu apapun. Karena merasa sudah dekat, Jake pun akhirnya bercerita pada Henrietta bahwa dia selalu diingatkan oleh ayahnya untuk membunuh siapapun yang ia temui. Setelah selesai makan, Henrietta menawari Jake untuk membawa daging beku ketika ia akan pulang. Esok harinya, Jake bangun lebih awal dan menemukan senapannya. Lalu ia menemui Henrietta untuk berpamitan. Jake terlihat sudah tiba di rumahnya. Dia memberikan daging beku pemberian Henrietta itu kepada ayahnya. Tetapi ayahnya curiga pada daging yang dibawa oleh Jake. Karena daging itu hanya tinggal kaki saja. Jake pun berbohong pada ayahnya jika dia berusaha merebut daging dari kawanan serigala. Dan hanya kaki itu saja yang berhasil dia selamatkan. Di tempat lain, Henrietta tengah pergi ke kantor polisi dan meminta bantuan polisi untuk mencari tahu tentang Jake. Dia menceritakan kepada polisi mengenai ciri-ciri Jake dan ayahnya yang bernama Troy. Namun polisi tidak mengetahui pria yang Henrietta sebutkan. Namun mereka mengatakan jika mereka akan memeriksa keterangan Henrietta. Scenes berpindah di mana Jake yang berada di gudang makanan. Terlihat dia sedang memegang bumbu masak yang ia bawa dari rumah Henrietta kemarin. Jake terobsesi makanan yang enak seperti yang ia rasakan di rumah Henrietta. Troy mulai curiga dengan perubahan yang terjadi pada Jake. Karena selama ini mereka selalu makan daging tanpa bumbu. Dan sekarang Jake mengetahui bumbu-bumbu masakan yang tidak pernah ia ajarkan sebelumnya. Jake pun beralasan bahwa dia mengetahui dari membaca majalah pria yang telah dibunuh oleh ayahnya. Di mana di majalah tersebut ada bagian yang menjelaskan bahwa masakan-masakan yang ditambah bumbu akan terlihat sangat enak. Mendengar hal itu, ayahnya meminta Jake untuk menunjukkan majalah yang telah dibaca. Dan ternyata majalah itu adalah majalah dari ayahnya sendiri yang sengaja disembunyikan dari Jake. Dan Jake bertanya pada ayahnya tentang banyak hal yang disembunyikan selama ini. Dan mengapa ia harus membunuh semua manusia yang mereka temui. Dan Jake berkata jika ia terus membunuh manusia maka dia tidak akan memiliki istri dan anak nantinya. Troy menjadi sadar bahwa dia juga harus menyiapkan masa depan anaknya itu. Keesokan harinya, ayahnya menemukan daging yang hilang. Dan dia mencurigai Jake lah yang telah menyembunyikan daging tersebut. Troy pun menghukum Jake dengan cara menyuruhnya untuk membersihkan lantai kabin. Setelah itu, ayahnya mulai merasa cemas dengan Jake yang telah melihat dunia luar yang sebenarnya. Di sisi lain, Jake merasa bahwa ayahnya telah mengekangnya agar tidak mengetahui dunia luar. Dan kemudian dia pun pergi dari ayahnya dan berkata bahwa dia akan membuktikan di luar sana tidak ada perang. Dan orang jahat seperti yang ayahnya katakan. Berpindah di rumah Henrietta, di mana terlihat Jake sudah berada di depan rumahnya dengan membawa sekantong plastik berisi kerang air ketika Henrietta pulang dari kantor polisi. Henrietta kagum dengan Jake yang mampu menyelam di air yang sangat dingin. Jake pun bilang bahwa dia sudah terbiasa melakukannya dari sejak ia kecil. Jake mengajari Henrietta membuat jebakan sekitar rumahnya. Dan dia juga menunjukkan pada Henrietta bahwa dia bisa membuat api tanpa bantuan korek. Dari hal itu, Henrietta sadar bahwa Jake memiliki cara bertahan hidup di atas rata-rata manusia normal. Setelah seharian bersama, keduanya pun saling dekat satu sama lain hingga akhirnya mereka terlena dan lupa diri. Keesokan harinya, terlihat Jake dan Henrietta sedang mengobrol di depan rumah. Setelah kepergian Jake, Troy mencari tahu kemana anaknya itu pergi. Tanpa disadari Jake, ternyata ayahnya telah mengawasi mereka dari gudang tua tak jauh dari rumah Henrietta. Hari itu Henrietta menyuruh Jake untuk kembali pulang karena ia tidak menemui seseorang. Scenes berpindah di mana Henrietta kembali mengunjungi ke polisian untuk menggali informasi lebih lanjut. Dan pihak polisi pun memberi keterangan bahwa tanggal 11 Desember 2002 terjadi penculikan yang dilakukan ayahnya sendiri dan percobaan pembunuhan pada sang istri. Dan dari sana Henrietta juga melihat informasi orang hilang yang sebenarnya sudah dibunuh oleh ayah Jake di awal film tadi. Kemudian Henrietta pergi ke sebuah warung makan di mana ia telah berjanji bertemu dengan mantan suaminya yang dulu. Di sini terungkap fakta bahwa Henrietta telah memilih hidup sendiri dan meninggalkan anak serta suaminya. Di sisi lain ternyata Jake mengikuti Henrietta secara diam-diam. Dia menumpang mobilnya untuk sampai ke kota. Dia mendapati keadaan kota yang belum pernah ia lihat seumur hidup. Dia terkejut melihat pemandangan yang sangat ramai. Kemudian dia menatap sebuah warung makan dan ia melihat Henrietta sedang bersama seorang lelaki. Di dalam warung makan itu Henrietta sedang berdebat dengan mantan suaminya mengenai haasuh anak. Henrietta bersikeras untuk mengasuh anak-anaknya jauh dari peradaban kota besar yang menurutnya tidaklah ramah. Namun mantannya itu justru berpikir bahwa masa depan anaknya akan lebih cerah apabila mereka tinggal di kota besar. Ketika Henrietta dan mantannya keluar dari warung makan itu, Jake yang sudah cemburu langsung menyerang mantannya itu. Tapi Henrietta justru marah pada Jake karena Jake telah terlalu dalam mencampuri urusan pribadinya. Dan mantannya yang salah paham itu mengatakan bahwa Henrietta tukang selingkuh. Dan alasannya untuk dekat dengan alam hanyalah sebuah omong kosong saja. Henrietta pun pulang bersama Jake dan dia menjelaskan kepada Jake bahwa dia telah mempunyai suami dan berkata pada Jake agar menjauhi kehidupannya. Mendengar itu Jake pun patah hati dan Jake berkata bahwa dia sudah membongi ayahnya demi Henrietta. Namun kini yang ia dapatkan hanyalah sakit hati. Jake pun berkata jika terjadi perang lagi, dia tidak akan meninggalkan keluarganya. Mendengar hal itu, Henrietta menjadi bingung dengan maksud Jake. Dan Jake berkata bahwa perang dunia ketiga terjadi pada tanggal 11 Desember 2002. Lalu Henrietta mengingat bahwa pada tanggal itu, Troy telah menculik Jake dari tangan ibunya. Henrietta pun menjelaskan kepada Jake bahwa tidak ada perang dunia ketiga. Namun karena terbawa emosi, Jake tidak mempercayai perkataan Henrietta. Karena merasa percuma, Henrietta pergi meninggalkan Jake. Pada saat itu, selebaran orang hilang yang dibawa Henrietta dari kantor polisi terjatuh. Jake menanyakan siapa lelaki itu, namun Henrietta tidak menjawabnya. Sins berpindah di mana Jake telah kembali ke rumahnya di dalam hutan. Dia pun bertanya pada ayahnya tentang kebenaran yang ditutupinya. Jake hanya ingin mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Di mana ayahnya selalu mengatakan jika kehidupan di luar sangat mengerikan. Karena merasa bahwa Jake sudah mengetahui sebenarnya. Troy pun berkata bahwa perang militer memang tidak terjadi. Namun perang antar keegoisan manusialah yang terjadi. Di mana manusia di luar selalu menyakiti orang lain dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Jake pun terkejut mendengar perkataan Troy. Karena kejadian buruk yang menimpa anaknya, Troy pun menyuruh Jake untuk membunuh Henrietta karena ia telah menyakiti hati Jake. Jake yang akan pergi untuk membunuh Henrietta tiba-tiba termenung. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan Henrietta hanyalah sebuah kesalahan kecil yang tidak perlu dibunuh. Ayahnya kembali meyakinkan Jake jika Henrietta mati, maka Jake tidak akan merasakan sakit hati lagi. Karena tidak ingin membunuh Henrietta, Jake meyakinkan ayahnya jika Henrietta adalah orang yang baik. Dan Jake akan membereskan urusannya agar tidak menjadi ancaman lagi. Ayahnya yang ragu itu akhirnya menyetujuinya. Lalu sebelum Jake berangkat, ayahnya hendak menunjukkan sesuatu padanya di dalam gudang. Jake segera masuk sesuai instruksi ayahnya tersebut. Namun ternyata Troy telah menipunya. Jake digurung di dalam gudang tersebut. Troy melakukannya karena tidak mempercayai Jake. Dan kini, Troy lah yang akan pergi ke rumah Henrietta dan membunuh dengan tangannya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, Jake telah berhasil membobol dinding gudang yang terbuat dari kayu itu. Lalu bergegas menyusul ayahnya ke rumah Henrietta. Di tempat lain, Henrietta baru saja pulang di kawal dua petugas polisi yang hendak memeriksa keadaan. Kemudian Jake keluar dari rumah Henrietta dan mengacungkan senjata ke arah polisi tersebut. Henrietta berusaha untuk menenangkan keadaan. Suasana menjadi menegangkan. Lalu tanpa diduga salah satu polisi tersebut telah ditembak oleh Troy dari bangunan gudang yang tak jauh dari rumah Henrietta. Jake menyuruh Henrietta untuk bersembunyi tanpa meninggalkan jejak. Sementara dia akan mencari ayahnya tersebut. Kala itu suara tembakan terlepas lagi dan polisi kedua telah tewas di tangan Troy. Henrietta bergegas memasang ranjau dan bersembunyi di dalam rumahnya. Jake memanggil ayahnya di gudang tua. Namun Troy memukul Jake dari belakang hingga akhirnya Jake pun pingsan. Lalu Troy mendatangi rumah Henrietta. Namun saat hendak masuk, kakinya telah terkena ranjau hingga ia berjalan terseok-seok. Troy mencari Henrietta di setiap sudut ruangan dan memaki Henrietta. Namun ternyata Henrietta telah berhasil meloloskan diri dari jendela kamarnya dan menuju mobilnya untuk melarikan diri. Troy mulai memidikan senjata ke arah Henrietta melalui jendela. Ketika hendak menekan trigger senapan, tiba-tiba saja Jake telah berada di belakang Troy dan mendorong Troy hingga tembakan ayahnya pun meleset hingga Henrietta akhirnya selamat dari maut. Troy terjatuh dari lantai atas dan menimpa jebakan di bawah sehingga menusuk di dadanya. Jake menghampiri ayahnya dengan hati yang sangat hancur. Ayahnya berkata jika apa yang dilakukannya hanyalah karena dia sangat mencintai anaknya itu. Lalu Troy memberikan sebuah kalung untuknya. Troy meminta Jake untuk menembaknya agar penderitaannya segera berakhir. Meskipun ragu, akhirnya Jake dengan berat hati melakukannya demi sang ayah. Singkat cerita setelah kejadian itu, kini Henrietta telah kembali pada keluarganya. Dia menuliskan surat pada Jake untuk berterima kasih telah menyadarkannya. Henrietta berkata jika prinsip hidupnya tidak jauh berbeda dengan ayahnya yang tidak menyukai peradaban kota dengan orang yang penuh dengan palsuan dan kemunafikan. Namun yang terjadi pada Troy telah membuatnya sadar agar tidak bertindak lebih jauh lagi. Sementara itu, Jake tengah berada di kantor polisi untuk mencari informasi mengenai penculikan yang telah dilakukan ayahnya 20 tahun yang lalu. Polisi memberikannya sebuah kotak milik Troy yang mereka temukan. Dan kalung yang diserahkan Troy kemarin adalah kunci untuk membuka kotak tersebut. Isi dari kotak tersebut adalah surat dari ayahnya dan alamat dari ibu kandung Jake yang ternyata masih hidup. Setelah itu, Jake mendatangi rumah alamat tersebut. Lalu mengetuk pintu. Cerita berakhir di sini. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye. Sampai jumpa.